Intro Halo guys, back with me, Tira Vichida di Heaven Media Kali ini gue pengen curhat sedikit nih Sumpah, gue lagi kesel banget nih sama EA, anjir Seperti yang kita tau nih ya, EA terkenal dengan kerakusannya sama duit Udah kayak Mr. Crap gitu kan Money! Nah, tapi kali ini gue cuma mau fokus ke satu game doang nih Yaitu Need for Speed Hot Pursuit Remastered Atau bakal gue bilang Need for Speed Hot Milking gitu ya Karena ini game gak lebih dari milking doang Oke, langsung aja gue bahas kenapa gue kesel banget sama ini game Dengan MBLM Remastered, gue berharap gamenya paling gak akan dapet upgrade visual yang lebih menarik gitu Tapi nyatanya, cuma ada peningkatan sedikit Iya, suplit doang Ya dimulai dari reflection mobile yang lebih bagus, beberapa peningkatan efek Dan dinaikkan resolusi teksturnya ke 4K Udah, kalo dari visual gitu doang Tapi untuk fitur sendiri sih, ya gue anggap ini lumayan Karena dengan beli game ini, lo udah dapet semua DLC yang dari tahun 2010 Jadi gak perlu lagi beli DLC Dan sekarang udah bisa multi-platform multiplayer Yang artinya lo bisa main sama temen lo yang di PS4, Nintendo Switch, Xbox, atau PC Oke, sampe sini sih masih fine ya bagi gue Tapi kalo lo mainin, lo gak akan merasakan perbedaan yang jauh signifikan sama yang versi yang lama Like, really nothing change gitu Udah gitu yang sel ini ya Kalo lo ke Steam, dan lo ke patch versi yang lama yang 10 tahun yang lalu Itu lo udah gak bisa beli lagi, padahal harganya cuma 100 ribuan Ya, jadi mau gak mau, lo terpaksa untuk beli versi remaster ini Yang harganya berkali lipat lebih mahal Yaitu sekitar 30 dolar atau 400 ribu Mungkin banyak yang gak sependapat sama gue Dan merasa ini masih worth it Oke, pendapat gue belum kelar nih Jujurnya waktu gue main game ini 10 tahun yang lalu Gue suka banget sama game ini Dan grafiknya sendiri menurut gue sangat-sangat bagus Dan belum ketinggalan jaman sampe sekarang Jadi menurut gue, kenapa gak remaster ini Jadiin aja patch buat versi yang lamanya gitu Dan fitur-fitur barunya kayak play hoursnya bisa bertambah Itu kenapa gak jadi DLC aja Menurut gue lebih cuan buat EA Menurut gue untuk sekarang ini Udah gak terlalu worth it untuk beli game ini Karena udah ada Need for Speed Heat Yang menurut gue paling sempurna untuk Need for Speed sekarang ini Karena udah kembali ke akarnya nih Racing yang bisa modif-modif di malam hari Udah kayak Underground dan Most Wanted gitu kan Jadi kalo gue sendiri Pasti bakalan lebih milih Need for Speed Heat Ketimbang Need for Speed Hot Pursuit Remaster ini Gila ribet banget gak sih tuh nyebutinnya panjang banget judulnya Dan malahan gue bisa dapetin Need for Speed Heat Original Seharga 60 ribu doang Cuman dengan langganan EA Access Yang malahan ternyata di EA Access itu gak ada Need for Speed Hot Pursuit Remaster ini Dan lo sendiri bisa langganan 350 ribu untuk setahun ya Which is lo bisa main semua game EA yang ada disitu dah dalam setahun Hah udahlah gue gak ngerti lagi sama EA Kenapa sih masih mau ngambilin uang dari game 10 tahun yang lalu gitu Ini milkingnya udah ngaco bener sih menurut gue Jadi kesimpulan gue apakah worth it beli ini game atau enggak Sangat gak worth it ya Untuk opini pribadi gue Menurut gue mendingan lo langganan EA Access Seharga 350 ribu yang udah bisa main di Need for Speed Heat Dan beberapa game hits EA lainnya Aduh udahlah sekian surat gue kali ini Udah capek gue ngebahasnya pokoknya Ya semoga opini gue ini bisa ngebantu kalian Yang lagi mikir mendingan beli game ini atau enggak sih ya Ya kalau misalkan lo main di Nintendo Switch menurut gue masih worth it worth it aja Need for Speed Heat belum ada di Nintendo Switch Jadi ini bisa jadi opsi buat lo Oke Jangan lupa untuk donasi gue di Saweria Karena disini videonya gak ada adsense nya Jadi yaudah Ya boleh boleh berapapun ya 10 ribu juga gak apa-apa Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Gue Revisi Uda sign out Hope you enjoy the video Sub indo by broth3rmax